Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Vivi Caheni Niam saya 2214312001 Dalam video ini saya akan menjelaskan Hasil dari Ulangatengah semester atau UTS Dari mata kuliah Technopreneurship 2 Yang saya kerjakan Dan saya dari kelas A Pagi Langsung aja saya mulai Intro Jadi untuk nama Name Dan juga perkenalan tadi Langsung aja ke intinya Pertama itu Apa itu text to image? Jadi Fitur text to image Adalah proses menghasilkan gambar Atau visualisasi Berdasarkan teks atau deskripsi tertulis Ini bisa dilakukan dengan Menggunakan teknologi AI Dan machine learning Yang memungkinkan komputer Untuk memahami Text dan menghasilkan gambar yang sesuai Dengan deskripsi tersebut Teknologi ini dapat digunakan Untuk membuat ilustrasi Animasi Bahkan membuat visualisasi data juga Kemudian Contoh penggunaan text to image Termasuk pembuatan gambar Untuk buku-buku anak Pembuatan visualisasi data Untuk presentasi bisnis Dan pembuatan gambar Untuk animasi komputer Kemudian Topik yang kedua Perbandingan platform Text to image Jadi text to image sekarang itu Sudah berbeda banyak sekali di pasaran Dan Saya mengambil tiga contoh platform Untuk dibandingkan Yaitu ada Midjourney Bing AI image Dan Canva auto-generate image Untuk kriterianya Dan saya Pilih Ada lima Yang pertama Ada kemudahan penggunaan Yang kedua Ada kualitas output Yang ketiga Ada kecepatan Yang keempat Ada harga Dan yang kelima Ada opsi edit Lebih lanjut Untuk memandingkan antara Canva Bing AI image Dan kanva auto-generate image Perlu dipertimbangkan Beberapa faktor Yang saya Sebutkan tadi Jadi kalau kita lihat Di Tabelnya Midjourney ini Untuk kemudahan Penggunaan ini Rumit Bukitu juga Dengan Bing AI Sementara Canva auto-generate image Itu sangat intuitif Atau Lebih mudah Dibandingkan Midjourney Ataupun Bing AI Kemudian Baik Midjourney Bing AI Maupun Bing AI image Dan kanva auto-generate image Berdasarkan faktor Kualitas output Dan kecepatan Tiga-tiganya Sama-sama menarik Dan Sama-sama cepat Kemudian Faktor yang Tidak kalah pentingnya Yaitu harga Untuk harga sendiri Canva auto-generate image Merupakan Yang paling Affordable Atau yang paling murah Dan Ada berbagai fitur gratis Sementara Midjourney Dan Bing AI Image Itu Masih mahal Dan Fiturnya Sangat sedikit Yang gratis Bahkan Midjourney ini Hanya bisa diakses Apabila Kalian subscribe Atau berbayar Sementara Bing AI image Ini Dibatasi Hanya dapat Generate 25 Text to image Sementara Kanva ini Fiturnya masih berbayar Dan Belum ada Limitasi Dari Kanva itu sendiri Jadi Amat Sangat affordable Sangat affordable Untuk kalian Oke Kemudian Untuk Opsi edit Lebih lanjut Untuk Midjourney itu Tidak ada Untuk Bing AI image Tidak ada Sementara Di Canva auto-generate image Itu ada Jadi Contohnya Apabila kalian Membuat Desain logo Dan lain-lain Biasanya Untuk Huruf-huruf tertentu Itu Mungkin Generate-nya Masih ada Typo-typo Kalau dari AI Ladi Kanva auto-generate image Text itu Bisa kalian Edit sendiri Sehingga Kalian Tidak perlu Generate ulang Jadi Ada opsi Edit Lebih lanjut Dari Gambar-gambar Yang sudah Digenerate Di Kanva tersebut Jadi Dapat Disimpulkan Dalam tabel Yang Terlihatkan Terlihat Bahwa Kanva Adalah Pilihan Yang terbaik Di antara Tiga platform Yang barisan Kita Bandingkan Kemudian Untuk Apa sih Judulnya saya ambil Untuk tugas UTS kali ini Jadi Saya akan Memplementasikan Kanva Auto-generate image Dan Penggunaan ChatGPT Untuk Membuat Prom Dalam Membangun Startup Usaha Print on Demand Dan Marketplace-nya Yang saya Pilih Adalah Redouble Begitu Kemudian Contoh Rekomendasi Prom Dari ChatGPT Jadi Kenapa Kita Pakei ChatGPT Untuk Meminta Rekomendasi Prom Karena Dengan Dengan Mengetik Disini Sudah Saya Script Hasil Dari ChatGPT Saya Nanti Saya Tampilkan Juga Contoh Prom Yang dapat Digunakan Untuk Generate Text To Image Dengan Bahasa Inggris Saya Cukup Mengetikkan Satu Perkata Ini Dan ChatGPT Menjawab Dengan 10 Kalimat Untuk Rekomendasi Yang dapat Digunakan Untuk Mengenerate Image Sangat Sangat Mengefisienkan Waktu Teman-teman Semua Yang Mungkin Stuck Di Ide Dan Ini Juga Saya Menggunakan ChatGPT Yang Gratis Begitu Jadi Ini Sangat Memudahkan Teman-teman Semua Kemudian Ini Untuk Tampilan ChatGPT Bagaimana Untuk Tampilan Kanfanya Jadi Disini Ada Layout Dari Kanfanya Disini Ada Fitur Text Image Kalian Tinggal Copy Kalimat Yang Dari ChatGPT Kemudian Kalian Paste Di Bagian Sini Maka Tergenerate Contohnya Yang Saya Ambil Generate An Image Of A Serena Beach With Balm Trees And Pistol Clear Blore Dan Ada Empat Image Dan Dan Asiknya Lagi Kalian Bisa Klik Create Again Untuk Men 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 Generate Ulang Apabila Kalian Masih Ingin Image Yang Lain Begitu Kemudian Disini Juga Kalian Bisa Edge Page Dan Lain Lain Kalian Bisa Gabungkan Sekaligus Menjadi Colase Kalian Bisa Edit Menggunakan Filter Bahkan Kalian Bisa Memilih Style Disini Apabila DC All Ada Beberapa Style Yang Bisa Kalian Pilih Disitu Ada Basic Ada Karikatur Misal Ada Anim Bahkan Dan Ada Style Yang Lain Kemudian Ada Animate Juga Terus Kalian Juga Bisa Download Ini Dengan Berbagai Extension Kalian Bisa Klik Nanti Di Share Terus Kalian Klik Download Terus Kalian Menjadikan JPEG TNG PDF Dan Lain Lain Bahkan Format Yang Kalian Kalian Nggak Nyangka Bakalan Dikan Kanfa Mungkin Teman Teman Fitur Download Teman Teman Yang Sering Pakai Kanfa Mungkin Familiar Tapi Disini Saya Bakal Menjelasin Mengenai Text To Image Nya Aja Cara Kelis Besar Dik Kemudian Selanjutnya Gimana Penggunaan Redbublenya Disini Tampilan Saat Kalian Ad New Work Jadi Kalian Upload Foto Tadi Begitu Kemudian Untuk Titlenya Saya Ambil Dari Generate Ini Kemudian Nanti Text Dan Description Bahkan Kalian Bisa Cukup Tanyakan Ke chat GPT Juga Begitu Oke Memang Kita Langsung Ke Chat GPT Jadi Ini Tadi Yang Saya Tanya Ini Contoh Apa Dapat Digunakan Untuk Generate Text To Image Dengan Bahasa Inggris Nah Ini Jawabannya Here Are Some Example Can Use For Generating Text To Image With English Language Ada Banyak Sekali Nah Kemudian Gimana Cara Menggunakan Di Canva Ini Saya Sudah Bikin Ya Kalian Bikin Kalian Bahkan Bisa Bikin Baru Misal Kalian Disini Create New Design Bahkan Kalian Bisa Lihat Ada Berbagai Macam Jenis Yang Bisa Kalian Pilih Disini Ada Cast Usage Ada Dove Video Bahkan Facebook Post Disini Sudah Ada Kalau Facebook Post Instagram Post Sudah Ada Ukuran Di Sekalian Jadi Kalian Nggak Perlu Nyari Tau Dulu Ukuran Ukuran Post Facebook Atau Ukuran Post Instagram Itu Apa Sih Kalian Nggak Perlu Disini Juga Ada Logo Ada Bisa Bentuk Presentation Juga Dan Lain-lain Kalian Bisa Scroll Sampai Bawah Bahkan Invoice Juga Ada Sampai Mobile Video Juga Ada Ukuran Jadi Kalian Tenggak Perlu Khawatir Nah Disini Aku Mau Pake Custom Size Aku Mau Pake Yang Sucre Aja 2000 PX Dan 2000 PX Kemudian Aku Create New Design Tentu Aja Kalau Kalian Belum Punya Account Kalian Cukup Sign up Account Kalian Kalian Verifikasi Bisa Langsung Kalian Pakai Kemudian Mau Ubah Nama File Jadi UTS Tekno 2 Nah Jadinya Gini Teman Teman Dari Mana Kalian Akses Buat Text Image Kalian Cukup Lihat Di Bagian Bawah Ini Ada Logo Kayak Gini Terus Ada Text Image Kalian Klik Aja Nah Disini Ada Banyak Style Kalian Bisa Lihat Semua Jadi Disini Ada Foto Vibrant Minimalist Neon Film Make Dan Seterusnya Ada Banyak Sama Disini Bahkan Ini Cuma Fitur Gratis Masih Ada Kalau Kalian Mau Yang Berbayar Masih Banyak Fitur Yang Lain Juga Maksud Aku Selesai Yang Lain Selesai Lain 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 Produce Image Produce Produce Image Of Ocozi Carbine In Lain Lain Cukup Klik Read Image Kemudian Akan Muncul Nanti Ini Lagi Di Generate Gambar Nah Gini Teman Teman Nah Gimana Kalau Kalian Mau Nambah Mau Pakai Gambar Cukup Klik Disini Klik Dan Kemudian Kalian Lebih Secara Begini Bahkan Kalian Bisa Add Page Kalian Bisa Bikin Jadi Apa Mungkin Mau Lebih Dari Satu Gambar Begini Atau Kalian Generate Lagi Kalian Tambah Gambar Yang Lain Itu Bisa Jadi Jadi Se Sekreatif Bisa Di Flip Juga Flip Horizontal Flip Vertical Dan Seterusnya Bisa Di Edit Foto Juga Tos Social Crop Bisa Di Adjust Filter Dari Temperature Light 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 Lain Kalian Bisa Crop Juga Kalau Kalian Ada Bait Cocok Atau Gimana Sama Ukurannya Misalkan Kalian Mau Crop Bagian Kabin Nia Aja Atau Bagian Dan Nanya Aja Bisa Kalau Kalau Udah Selesai Kalian Bisa Download Disini Download Banyak Buat Ada JPEG Ada Extension PNG Ada Extension PDF Ada PDF Standard PDF Print Ada SPG Cuma Ini untuk Yang Pro Ada Bahkan MP4 Bisa Dalam Untuk Video Dan Bisa Gitu Teman Teman Untuk Yang Kanfanya Selanjutnya Untuk Read Bubble Jadi Kalau Kalian Udah Bikin Aku Kalian Bakal Kayak Gini Terus Kalian Cukup Manage Per Perfolio Yang Kalian Tambahkan Kalian Cukup Pilih Bagian Cellular Art Kemudian Add New Art Nanti Kalian Akan Ditampilkan Form Seperti Ini Dan Disini Tulisannya Add New Nah Misal Gambarnya Udah nih Pakai yang Ini Di Di Awal Titlenya Aku Ambil Dari Yang Ini Aku Langsung Copy Dari Sini Kemudian Untuk Selanjutnya Ada Text Text Ini Juga Kalian Bisa Tanya Langsung Aja Ke Cet GPT Kalau Kalian Maksud Mikir Ya Kemudian Untuk Deskripsinya Bahkan Aku Juga Deskripsinya Pakai Dari Cet GPT Deskripsi Aku Ketikan Deskripsi Yang Cocok Untuk Aku Copy Ininya Kemudian Aku Langsung Paste Disini Dan Langsung Muncul Rekomendasi Deskripsinya Lain Disini Langsung Copy Dan Aku Paste Saja Aku Tau Disini Nah Nanti Asalnya Kayak Gini Jadi Print On Demand Itu Kayak Gini Jadi Kalian Bisa Lihat Kalau Desain Kalian Itu Ditambah Di Clothing Shirt Hats Bahkan Bisa Juga Di Stickers Atau Magnet Bahkan Sampai Phone Case Bantal Juga Dan Lain Lain Ada Gorden Dan Lain Lain Bahkan Bandana Sampai Tas Bahkan Tumbler Juga Ada Jadi Kalian Tinggal Tote Back Bahkan Ada Masker Bahkan Ada Pin Button Bahkan Ada Semuanya Ada Disini Sangat Sangat Lengkap Dan Gratis Tentunya Begitu Kemudian Kalau Kalian Sudah Selesai Ngisi Part Kalian Kalian Bakal Disuruh Untuk Centang Bersetujuan Ini Kemudian Kalian Cukup Klik Save Go No Karena Ini Bukan Content Adult Disini Akan Terproses Kalian Cukup Nunggu Sampai 100% Dan Boom Proces Complete Nah Kalau Di Kalian Tampilannya Kayak Gini Tuh Generate Nih Harusnya Serena Beach Nanti Bisa Kalian Edit Bahkan Kalian Kalian Tepo Kalian Bisa View Tampilnya Kayak Apasih Dengan Aku Tadi Gitu Ya Nih Gini Teman Teman Oke Jadi Cukup Sekian Pesentasi Dari Saya Untuk UTS Technopreneurship 2 Implementasi Tanva Originary Image Dan Ceci Puji Untuk Membuat Chrome Dalam Membangi Startup On Demand Di Marketplace Redbubble Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Apabila Ada Salah-salah Kata Baik Yang Disini Jemput Tidak Memang Dimaafkan Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax